assalamualaikum selamat datang di resep mamagia bagaimana kabarnya bunda hari ini semoga selalu sehat dan bahagia hari ini saya akan masak dua menu yang mudah murah dan tentunya bikin boros nasi ya saya punya empat ekor ikan asin yang sudah saya cuci bersih kemudian saya gunakan bungunya bawang putih 2 siung saya rajang tipis-tipis kemudian bawang merahnya 4 siung saya rajang juga cabai rawitnya saya menggunakan 15 buah silahkan disesuaikan dengan selera bunda suka pedas atau yang biasa-biasa saja kemudian saya punya cabai merahnya 5 buah dan tomatnya 1 buah kemudian daun salamnya 2 lembar lalu ikan asinnya digoreng tapi gorengnya tidak terlalu matang asal kering saja ya bunda karena nanti mau dikukus juga dan ini juga untuk menghilangkan bau amisnya setelah matang nanti kemudian diangkat dan bumbu yang tadi dirajang dimasukkan ke dalam wadah semua masukkan penyedap atau kaldu jamur dan minyak bekas menggoreng ikan asin tadi dimasukkan dicampur diaduk agar merata dan meresap ke dalam bumbunya kemudian siapkan wadah yang tahan panas terserah bunda adanya apa di rumah masukkan daun salamnya masukkan bumbu yang dicampur tadi sedikit tidak usah banyak-banyak masukkan ikan asinnya ditata yang rapi agar cukup kemudian masukkan semua bumbu yang dicampur tadi diratakan lalu masukkan daun kemangi dan saya kukus kukus sampai matang sekitar lima atau sampai enam menit untuk penuh yang kedua saya mau masak sayur kangkung nah ini saya punya bawang putih 2 siung dirajang halus bawang merahnya saya menggunakan 3 siung oh ya bunda sambil menonton jangan lupa tekan tombol loncengnya like dan subscribe terima kasih kemudian cabai merahnya saya gunakan 5 buah saya tidak menggunakan cabai rawit dan tomatnya saya gunakan 1 buah kemudian siapkan wajan dan minyak secukupnya ditumis bawang merah dan bawang putihnya dan ini kompor yang sebelahnya saya sedang mengukus ikan asinnya ya bunda biar cepat proses memasaknya ditumis dulu bawang bawangannya agar harum kemudian setelah harum masukkan cabai dan tomatnya ditumis agar layu tidak usah sampai matang masukkan kangkungnya diaduk agar kangkungnya layu masukkan saus tiram 1 sendok makan garam kaldu menyedap jika suka dan gula sesuaikan dengan selera bunda ya kemudian diaduk agar merata bumbunya ini kangkungnya sudah mulai layu aduk lagi agar tercampur dan meresap bumbunya saya tambahkan sedikit air karena keluarga saya atau anak-anak saya suka yang nyemek-nyemek ya bunda yang ada airnya sedikit jangan lupa tes rasa ya bunda sesuaikan dengan selera bunda dan ini sudah matang kemudian disajikan sudah selesai dan untuk yang kumpul yang sebelahnya ini saya sedang mengukus ikan asin dan sudah matang ini dia penampakannya sudah diangkat dan sudah siap untuk disajikan dicoba ya bunda insyaallah enak dan semoga resepnya bermanfaat terima kasih sudah datang dan hadir ke channel saya Assalamualaikum Assalamualaikum